Kalau saya seorang demokrat, kalau Pak SBY tambah satu, Ketua Partai Demokrat. Jika Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa menaklirkan, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak. Terima kasih. Beberapa waktu lalu saling kirim sinyal melakukan baik oleh SBY dan AHY dan juga oleh Jokowi Dodo. Kode-kode yang terlempar ini seakan-akan menunjukkan sinyal kemungkinan merapatnya Partai Demokrat ke Koalisi Jokowi Dodo. Benarkah Koalisi Demokrat dan Jokowi akan terjadi di masa yang akan datang menuju Pilpres 2019? Jika memang koalisi ini benar-benar terbentuk, bagaimana nasib Gerindra dan PKS? Dan bagaimana pula nasib wacana poros ketiga di pemilu Presiden 2019? Apakah ini juga berdampak pada siapa Capres dan juga calon wakil Presiden pilihan? Di tahun depan kita akan bahas ini dalam dua arah bersama saya. Sini Sistiarani. Jika Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa menakdirkan, sangat bisa Partai Demokrat berjuang bersama Bapak. Tentu Bapak sangat memahami sebagaimana pengalaman saya dalam Pilpres 2004 dan 2009 dulu. Perjuangan bersama, apapun namanya, apakah koalisi atau aliansi akan berhasil dan menang jika rangka kebersamaannya tepat. Jika benar Demokrat merapat, isu poros ketiga pun bisa jadi hanya wacana. Ancaman pun datang bagi Partai Gerindra dan PKS. Peluang Prabowo Subianto untuk menjadi orang nomor satu bisa menipis. Namun, ada sebagian yang beranggapan Partai Demokrat masih bermain tiga kaki, yaitu gabung Jokowi, gabung Prabowo, atau membuat poros baru. Peluang semua terbuka. Semua dibuka, semua berkomunikasi, dan di situ seninya. Maksud poros ketiga itu, masa iya cuma dia saja, masih ada yang lain kan bisa kita bikin, makin banyak pilihan makin bagus, dan demokrasi makin tumbuh baik. Apakah koalisi Partai Demokrat dan Jokowi benar akan terjadi? Ataukah ini hanya strategi Demokrat untuk mengoptimalkan peran di Pilpres 2019? Semua masih sangat mungkin terjadi dalam politik. Kamu membahasnya dengan sejumlah narasumberan teladir di studio dua arah malam hari ini. Saya perkenalkan kepada Anda, Arya Bima dari PDI Perjuangan. Arya, selamat datang. Selamat datang. Di samping hari ada Pak Ica Panjaitan, Sekjen dari Partai Demokrat. Siap! Wah, sudah siap ya. Ada satu dan empatnya tadi kalau di Rapimnas Demokrat. Di sebelah kiri saya ada Pak Nizar Zuro, Ketua DPP Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga bergabung bersama kita di dua arah malam hari ini adalah Pak Danil Johan, Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, KB. Malam, malam semua. Saya langsung ke Pak Inca karena kode-kode sinyal-sinyal ini bertaburan di Rapimnas Partai Demokrat. SBY dan juga AHY sama-sama melempar sinyal kemungkinan untuk bergabung ke koalisi Jokowi Dodo. Banyak pihak menyatakan ini sudah terang beneran. Memang seperti itu Pak Inca. Rapimnas kami kemarin 10 dan 11 Maret memang bikin kejutan juga bagi banyak orang, terutama juga para pengamat dan tentu para kader kami yang datang puluhan ribu dari seluruh Indonesia. Dan secara terang terbuka kami melepas dan bagaimana kami bersiap untuk menghadapi 2019. Dan ditutup dengan pidatonya Masa Hai. Dan hari pertama tentu sebagai partai yang besar kami menghormati pemimpin, pemimpin kita semua, presiden kita, presiden Jokowi kami undang hadir untuk bicara dan membuka Rapimnas dan pidatonya luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi adalah pidato Pak SBY ketika menyatakan jika Tuhan mengizinkan maka kami bisa saja berjuang bersama Bapak Jokowi. Dua pemimpin bangsa ini saling lempar pantun yang bagus sekali. Berbalas pantun, pendidikan politiknya cakep gitu. Dan saya kira kita menikmatinya. Dan sebagai Tuhan rumah tentu kami mengatakan terima kasih Bapak Jokowi sudah hadir. Nah kalau tadi ditanyakan apakah bisa bekerja sama? Dan terakhir pidato Pak Presiden Jokowi juga mengajak mari bekerja sama. Tentu ajakan seperti itu kan, ajakan yang baik dan mulia untuk kita mulai berkomunikasi. Jadi mungkinkah menunjukkan kerja sama itu antara Partai Demokrat dan juga Koalisi Jokowi Dodo? Semuanya mungkin. Karena waktu juga masih panjang sekali sampai bulan Agustus. Dan tidak ada satu partai politik pun sekali ini yang bisa mencalonkan sendirian. Karena itu koalisi menjadi keniscayaan. PDI Perjuangan juga melihat ada arah ke sana. Demokrat akan merapat ke Koalisi Jokowi Dodo. Pak Arya? Saya melihat bahwa komunikasi politik silaturahmi baik dalam bentuk person-person atau datang ke suatu kegiatan organisasi seperti Kongres Rakernas atau Munas. Ada suatu yang positif ya dalam situasi sekarang ini kan yang dipentingkan adalah suasana kesejukan. Suasana mendinginkan. Jangan sampai dilihat bahwa pesta demokrasi atau demokrasi baik itu pilkada maupun pilpres adalah sesuatu yang menegangkan. Saya melihat komunikasi politik. Ini asik sih sebenarnya bukan tegang asik karena sudah ada kode-kode yang dilempar. Sinyal-sinyal sih yang jelas dampaknya menjujukkan. Karena persoalan yang sekarang ini harus dibangun adalah kalau sudah ketemu perlu ada sesuatu yang lebih kualitatif disampaikan. Apa sih dasar ketemu? Kalau mau dilanjutkan dasarnya cocok atau tidak? Dari PDI Perjuangan kan saat ini koalisinya sudah ada sekitar 51,78 persen kursi DPR. Masih butuh demokrat gak? Ya ini semua masalah butuh dan tidak butuh. Sekarang itu dasar kita butuh apa? Tujuan kita butuh apa? Kita harus melihat bagaimana suasana ke depan yang diinginkan oleh PDI Perjuangan di dalam memaknai kita berdemokrasi adalah terus terang kita berkonsolidasi. Kita ingin membentuk konsolidasi yang lebih sempurna. PDI membuka tangan lebar-lebar untuk Partai Demokrat? Selama itu untuk memberikan suatu kesejukan warna kita berpolitik untuk bangsa dan negara. Karena dasarnya yang sekarang kita lihat jangan sampai bagaimana kita berdemokrasi hasilnya intoleransi dan korupsi. Kan ini hal-hal yang harus disepakati misalnya. Sampai di sini dua pihak ini masih saling juga melempar sinyal untuk bisa sama-sama penjajakan. Greenra melihatnya seperti apa? Greenra melihatnya lebih bijaksana lagi. Itu kan haknya Partai Demokrat dan Partai BDP bila mana berkoalisi. Kita prestasi dan kita... Enggak merasa terancam kalau mereka berkoalisi. Enggak. Dalam politik itu semua hal yang dilakukan adalah kesepakatan. Kesepakatan yang dibangun dari awal. Saya pikir itu adalah perajaran yang positif. Apakah itu jadi berkoalisi dengan BDP atau sama-sama mendukung Pak Jokowi. Enggak ada masalah sebetulnya. Atau dengan Pak Prabowo. Atau misalkan dibalik ujung kemudian kedua partai berubah. Bisa-bisa saja terjadi. Tapi saya garis bawahnya di sini. Ini adalah pesta demokrasi yang keempat kalinya ya. Dulu kita pilihan presiden baru tiga-empat kali. Tapi ini kan untuk memenuhi ketentuan undang-undang pasal 282, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di mana syarat presiden itu kan tidak bisa mengusung sendiri. Betul. Saat ini Greenra modalnya sudah 20,17. Belum. Saat itu kalau koalisi dengan PKS ya. Oh iya sudah. Demokrat punya suara yang lumayan 10%. Tidak tergiru juga untuk mendekati... 10,1. Kita serahkan ke mandataris partai masing-masing. Mandataris partai kita adalah Pak Prabowo, mandataris partai demokrat Pak SBY, Ibu Megawati untuk bertemu. Ini kan kita berikan mandat. Bahwa mandat dari partai Greenra memberikan kepada Pak Prabowo agar juga menjalin mitra koalisi. Kemudian juga mendengarkan rakyat apakah mau koalisi atau tidak. Kita sudah memberikan mandat itu kepada pimpinan kita. Tinggal nanti pimpin masing-masing partai untuk mengumumkan. Dingin-dingin saja nih Greenra menanggapi... Tidak ada masalah ini. Menanggapi geliat dari partai demokrat dan juga PPI. Ini harus disuasakan. Tidak ada masalah. 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 Apalagi saling berbalas pantun lebih bagus lagi. PKB yang sempat ada ikut dalam wacana juga poros ketiga. Ternyata dilihat dari demokrat arahnya agak-agak ke koalisi Jokowi. Khawatir juga enggak dengan ini? Sama sekali enggak. Artinya kita sambut baik saja. Apapun yang penting ada kesejukan. Seluruh partai saling bisa berkomunikasi dengan baik. Persoalan nanti itu keputusan itu kan masing-masing punya kedaulatan di partai masing-masing. Karena mereka punya perhitungan sendiri, punya kalkulasi sendiri, punya kebijakan sendiri. Berdasarkan peta yang diyakini masing-masing. Pak Daniel, tapi kalau misalnya memang terjadi ini koalisi antara Partai Demokrat dan kubu Jokowi-Dodo. Isunya adalah AHY nanti akan menjadi cawapres dari Jokowi. Hitung-hitungannya mungkin ini masih bisa terjadi semuanya. Cak Imin gimana nasibnya yang sudah dideklarasikan PKB? Ya baik-baik saja. Tidak masalah. Tidak terancam dengan adanya mesra-mesraan antara Demokrat dan juga koalisi Jokowi. PKB juga sangat mesra dengan Pak Jokowi. Ini Pak Nari, jadi tidak masalah ya. Termasuk dengan Pak SBI kita sangat mesra. Sangat mesra. Sudah bertemu dengan Jokowi-Dodo dalam Rapimnas. Ada rencana bertemu dengan Pak Prabowo. Karena Anda tadi di paket berita sebelumnya menyatakan bahwa kita membuka semua komunikasi. Membuka semua kemungkinan. Pak Sindi lupa ya, diplomasi nasi goreng di CKS. Itu masih berlaku ya. Pertemuan para pemimpin partai, berdiskusi, perjumpaan, berdialog, itu penting untuk bangsa ini. Agar semuanya punya pandangan dan visi yang sama. Partai kita boleh berbeda warnanya, tapi tujuannya tetap satu, merah putih. Apakah diplomasi nasi goreng dan juga saling lempar sinyal di Rapimnas Partai Demokrat dengan Jokowi-Dodo? Artinya Partai Demokrat sedang memainkan posisi tiga kaki, kami bahas di dua arah. Terima kasih. Kenapa dia pakai Ori Reject? Komitmen untuk menjadi media terdepan, terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas TV menyadari, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas TV, hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru kompas.tv memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch-up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui situs kompas.tv. Media sosial Kompas TV berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi. Kompas TV peduli isu sosial dan lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, digital Kompas TV membuat video siris bertema hutan Indonesia dengan dukungan musisi tanah air seperti Glenn Fredly dan Astrid. Program televisi dan siaran langsung Kompas TV pun menjadi pembahasan pengguna media sosial dan menjadi trending topic di Indonesia. Misalnya, saat debat pilkada Jakarta lalu, Kompas TV yang juga menyiarkan tayangan debat pilkada melalui platform pesan lain, dua kali memecahkan rekor penonton live streaming terbesar di lain Indonesia hingga mencapai 4,5 juta penonton serentak. Iklan kampanye digital Kompas TV bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika terpilih menjadi iklan terpopuler YouTube Indonesia tahun 2015 versi Google. Berdasarkan data CrowdTangle, alat pemantau konten berita, di tahun ini interaksi Kompas TV dengan pemirsaannya melalui Facebook dan Twitter paling tinggi di antara akun televisi berita Indonesia lainnya. Tak hanya itu, 27 Oktober mendatang, Kompas TV akan menerima penghargaan dari platform layanan pesan lain sebagai pemenang kategori interaksi timeline tertinggi atau Most Engaging Timeline in 2017. Terima kasih telah menonton! Komitmen untuk menjadi media terdepan terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas TV menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas TV, hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru Kompas.TV memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui... Kembali di dua arah bersama saya Sindisi Stiarani, empat narasumber dan juga teman-teman dari Universitas Gudanerma dan Universitas Al-Azhar Indonesia yang juga mengikuti diskusi malam hari ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda Saudara sejumlah artikel yang menyindir geliat Partai Demokrat ketika Rapimnas berlangsung dan melempar sinyal kepada Jokowi Dodo. Ini dia artikelnya. Artikel ini mengutip pernyataan dari PKS yang menganggap Partai Demokrat sedang bermain tiga kaki menjelang Pilpres 2019 dengan alasan membuka segala kemungkinan kepada dua poros yang ada dan juga wacana poros baru. PKS juga menyindir politik tiga kaki demokrat ini kerap diutarakan setelah Rapimnas Partai Demokrat berlangsung. Semuanya dari PKS menyebut bahwa ada permainan tiga kaki dari Partai Demokrat. Partai Gerindra sebagai teman koalisi PKS melihatnya setuju juga dengan PKS? Enggak perlu saya garis baik kalau Partai Gerindra tadi sudah saya sampaikan sebetulnya enggak ada masalah. Tapi saya menanggapi apa yang menjadi politik tiga kaki demokrat mungkin benar-benar saja. Benar-benar saja tapi ini kan masih persepsi juga belum tentu benar. Mungkin Partai Demokrat lebih nyaman akan bentuk poros baru bisa jadi atau misalkan berkoalisi dengan Partai Gerindra bisa jadi juga. Kalau Gerindra nyamannya demokrat bergabung dengan Gerindra atau ada poros ketiga? Prinsipnya Gerindra adalah kesepakatan dari awal. Kalau lebih nyaman dari awal ya sudah bismillah kita tetap berangkat. Dua poros berarti? Dua poros. Tapi kalau misalkan ada juga poros ya kita sambut baik. Sebagai kontistan pemilu partai politik harus bersiap-siap. Karena poros yang bisa itu dengan hasil pemilu tahun 2014 kan hanya tiga. Enggak bisa lebih. Tapi hati suasana kebatinan Partai Gerindra juga ingin bergabung dengan Partai Demokrat? Makanya tadi kita sudah memandatkan kepada Ketua Umum Partai kita agar berkoalisi. Karena mandat itu sudah diberikan ke Ketua Umum kita untuk berkoalisi, berkomunikasi dengan mitra koalisi. Bisa saja kita bermitra dengan Partai Demokrat. Bisa dengan PKB, bisa dengan semua. Serba bisa. PDI Perjuangan yang dilempar kode, dilempar sinyal melihatnya juga ini belum tentu. Belum tentu juga akan terjadi koalisi antara Demokrat dan PDI Perjuangan. Melihatnya juga ada masih main tiga kaki juga. Kalau Demokrat bisa satu kaki, dua kaki, tiga kaki, atau empat kaki. Kalau Demokrat bisa empat kaki bahkan. Mungkin yang menentukan bukan kaki, juga tangan dan kepala. Jadi menurut Anda ini sangat-sangat cair, belum tentu sinyal-sangat kemarin akan menunjukkan polis. Ini masih saling melirik lah ya. Belum sampai pacaran. Masih naksir ya. Baru kok kira-kira ada ketertarikan gitu. Ada respon enggak gitu kan. Ada gengsinya juga. Ada tingginya hatinya juga. Kan itu. Ini masih proses-proses awal. Dan tentunya sama-sama sensitif. Semuanya juga saling ingin melihat. Kira-kira cocok enggak bedaknya kan gitu kan. Cocok enggak cara duduknya, cara bicaranya kan gitu. Kalau ini cocok enggak nih Mas Radha dan juga Pak Inca? Pernyataan dari Pak Jokowi. Ini dia. Saya dan Pak SBY ini beda-beda tipis banget. Kalau saya seorang demokrat, kalau Pak SBY tambah satu. Tetua partai demokrat. Ini bedanya tipis sekali. Kalau sedang PDKT ini manis sekali. Manis sekali pernyataan Pak Jokowi ini. Gimana Mas Arya? Ya kalau saya sih sebenarnya mencari intersection ya. Antara Pak Jokowi dengan Pak SBY. Tapi sebagai politisi, kalau saya orang Jawa kok malah bedanya. Tidak beda-beda tipis, beda tebal itu kan. Kalau saya seorang demokrat dan saya ketua demokrat. Itu bisa diartikan memang ada suatu cara pandang memaknai demokrasi ke depan Indonesia ini sama. Atau beda sustansi juga kan itu. Tapi intinya bahwa ada kehendak baik juga oleh Pak Jokowi. Dengan pengundang ke forum terhormat di Demokrat. Ada suatu kehendak baik yang direspon juga. Bahwa mungkin pertemuan ini sebagai langkah awal, langkah pertama. Untuk dibicarakan lebih lanjut ke hal-hal yang lebih mendasar. Tidak hanya dipertontonkan secara fisik. Tapi sesuatu yang lebih mendasar. Apa sih persoalan bangsa, persoalan rakyat, persoalan negara ini ke depan. Ini kan perlu yang lebih penting dari sekedar nanti presidennya saya, terus wakilnya Agus kan lebih ada yang lebih penting daripada sekedar itu. Sejumlah survei menyatakan bahwa tingkat keterpilihan jika nanti Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon wakil presiden lebih tinggi. Kami punya bukti hasil survei dari Pol Tracking Indonesia. Kita akan tampilkan ketika otak atik calon wakil presiden ini menempatkan sejumlah nama. Tertinggi atau posisi tertinggi adalah Agus Harimurti Yudhoyono dengan 12,4 persen. Diikuti Anies Baswedan 12,1 persen. Tidak tertarik untuk bisa pasang-pasangan dengan AHY kalau melihat hasil ini. Ya kalau melihat kompleksitas bangsa ini dengan prasrat pemimpin secara kolektif antara presiden dan wakil presiden. Saya kira terlalu naif ya untuk menempatkan seorang calon kandidat wakil presiden hanya berdasarkan hasil survei. Saya kira Pak AHY dan Pak SBI pun juga sepakat. Yuk mari yuk ngomong masalah yang lebih mendasar dulu. Cocok-cocokkan kira-kira cara mendasakannya seperti apa. Karena sekarang ini hati-hati loh ya kalau sampai demokrasi yang kita maknanya sekarang ini meleset kita memaknai tidak sesuai dengan ekspektasi rakyat. Tapi seberapa besar kemungkinan Jokowi berpasangan dengan AHY sebagai capres dan cawapres? By proses saya kira sama membicarakan wakil dengan saat ini dengan AHY, mungkin dengan Bu Susi atau bahkan mungkin dengan saya. Itu sama saja gitu loh. Saya menempatkan pada posisi. Saya menempatkan mari kita membicarakan semua alternatif ini dalam posisi yang sama. Dengan Simuliani, dengan Bu Susi, dengan Pak AHY, atau Pak Gadot, atau Pak Prabowo, atau Mulaime. Semua masih menjadi bahasan yang sama. Jangan karena faktor survei menjadi sesuatu variabel. Dengan pernyataan-pernyataan manis tadi dari Pak Jokowi di Rapim Nas Demokrat, Anda melihatnya seperti apa survei ini juga menempatkan AHY. Survei ini kan nggak mungkin kita tolak, itu hasil survei sebagai sebuah... Angka tidak bisa bohong ya. Itu adalah tools yang tidak bisa kita hindarkan sebagai bagian dari demokrasi modern. Nah yang kedua, proses, saya setuju tadi proses, ini berjalan terus, dan tanggal 11 Maret itu sudah kami lepas. Inilah AHY itu. Anda mendengar pidatonya, Anda mendengar visinya, dan jangan lupa, yang memang menjadi idola anak muda, yang pemilih presiden nanti tahun 2019, 51 persen adalah generasi muda milenial, 17 ke 35, jumlahnya 100 juta. Jadi siapapun calon presiden, tentu sulit untuk melupakan, untuk mencari, calonnya itu karena dia punya peluang yang besar untuk itu. Nah karena itu kita lepas, ini orangnya gitu kan. Tapi kemungkinan untuk berpasangan karena kita tahu di belakangnya ada PSB, ada PUMEKA. Ya, tentu kalau misalnya dengan demokrat, dia dapat tiga sekaligus tuh. Satu demokratnya 10,1 persen, satu SBY-nya 10 tahun memerintah, dan satu AHY-nya. Jadi kalau misalnya saya ditanyakan, proses ini akan sangat cantik untuk terus kita berkomunikasi baik ke teman-teman PKB, Gerindra, PDIP, dan seterusnya. Sehingga kalau tadi disebut tiga kaki, saya kira itu fitnah lah. Kaki saya cuma dua, kan tau? Dengan kata-kata seperti ini, Gerindra gak tertarik? Ya, saya katakan. Kita tetap berpegang teguh lima hal ya. Pertama kapasitas lah. Kapasitas harus kita clear, pemimpin capres dan jawab presiden Indonesia itu harus punya darah merah putih. Nasionalisme dan kenegarannya tidak dilakukan lagi. Yang kedua adalah akseptabilitas, tingkat keterimaan terhadap masyarakat. Survei itu adalah bagian dari salah satu sisi kita untuk mengajukan capres atau jawab pres. Yang kedua adalah elektoral. Ini yang paling menentukan. Elektabilitas yang bisa menaikkan elektoral. Bisa saja hasil survei yang sekarang menentukan misalkan dari enam nama itu ada satu nama yang kita pilih bisa-bisa saja. Tapi karena ini adalah koalisi kan. Kita pasti, makanya saya bilang tadi harus terbangun kesepakatan dari awal. Karena elektabilitas itu menentukan terhadap elektoral, bisa saja yang diajukan oleh partai demokrat. Misalkan ada ketertarikan dengan diplomasi nasi goreng. Bisa-bisa saja. Tapi prinsip dasarnya adalah kesepakatan harus selesai. Karena kita tidak ingin seperti kejadian tahun 2014, koalisinya itu berantakan. Koalisi harus dibangun dari awal kemudian sampai lima tahun. Jadi koalisinya tidak hancur lebur yang kayak tahun 2014. Siapa tahu nanti ada diplomasi nasi goreng kedua ya. Arahnya itu jangan terus kemudian kekuasaan orientasi untuk menang gitu loh. Kita ingin rakyat supaya cerdas. Jangan terjadi penggoblokan nasional terus kita ini bagaimana supaya Jokowi menang atau Pak Boro menang gitu loh. Jangan hanya kekuasaan orientasi. Mari bicara yang lebih berdasar. Oke sekarang ada Pak Haye, ada Pak Anies, ada Pak Gatot, ada Pak Tiwat Kamil. Ada Cain Men. Tetapi bicara yang lebih mendasar terus lu dapat survei kayak gitu terus ngomong apa dan bicara apa soal rakyat. Supaya bisa naik di atas 12 atau di atas 10. Saya tidak ngerti ini tiba-tiba kok milih ada data 12, 10, 11, 11. Persoalan bangsa saja tidak pernah ngomong misalnya gitu. Sekarang perlu di leverage, perlu ditingkatkan sesuatu supaya Pak Haye naik, supaya Anies naik, supaya Pak Gatot naik. Ngomonglah soal rakyat sekarang ini. Bisakah itu ditawarkan oleh Cak Imin meskipun dalam masyarakat ada 7%? Kalau Ahaye sudah ngomong 28 menit gitu. Jualan lagi nih, kalau dari PKB, bisakah menawarkan hal yang diinginkan oleh PD Perjuangan? Pak Mohaimin kita sepakat dengan beberapa track recordnya ya, tapi juga jangan hanya banyak billboardnya aja. Waduh. Harus ada sesuatu yang lebih di leverage. Maksudnya apa yang diinginkan PD Perjuangan selain balihonya? Saya sekarang sering ketemu Pak Mohaimin, tapi di billboard. Nah sekarang perlu Pak Mohaimin bicara apa kalau nanti jadi WAPRES-nya itu. Biar adik-adik mahasiswani tahu kalau Pak Mohaimin itu yang membedakan dengan Ahaye, apa kalau nanti jadi WAPRES? Kan belum tahu kan? Apa yang ditawarkan oleh PKB karena sudah tantangan dari PD Perjuangan, kami akan kembali di dua arah. Terima kasih. Komitmen untuk menjadi media terdepan. Terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas TV menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas TV, hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru Kompas.TV memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch-up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.TV. Media sosial Kompas.TV berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi. Kompas.TV peduli isu sosial dan lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, digital Kompas.TV membuat video siris bertema hutan Indonesia dengan dukungan musisi tanah air seperti Glenn Fredly dan Astrid. Program televisi dan siaran langsung Kompas.TV pun menjadi pembahasan pengguna media sosial dan menjadi trending topic di Indonesia. Misalnya, saat debat pilkada Jakarta lalu, Kompas.TV yang juga menyiarkan tayangan debat pilkada melalui platform pesan lain, dua kali memecahkan rekor penonton live streaming terbesar di lain Indonesia hingga mencapai 4,5 juta penonton serentak. Iklan kampanye digital Kompas.TV bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika terpilih menjadi iklan terpopuler YouTube Indonesia tahun 2015 versi Google. Berdasarkan data CrowdTangle, alat pemantau konten berita, di tahun ini, interaksi Kompas.TV dengan pemirsaannya melalui Facebook dan Twitter paling tinggi di antara akun televisi berita Indonesia lainnya. Tak hanya itu, 27 Oktober mendatang, Kompas.TV akan menerima penghargaan dari platform layanan pesan lain sebagai pemenang kategori interaksi timeline tertinggi atau Most Engaging Timeline in 2017. Terima kasih telah menonton! Komitmen untuk menjadi media terdepan terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas.TV menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas.TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas.TV, hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru Kompas.TV memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch-up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas.TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.TV. Media sosial Kompas.TV berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi. Kompas.TV peduli isu sosial dan lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, Digital Kompas.TV membuat video siris bertema hutan Indonesia dengan dukungan musisi tanah air seperti Glenn Fredly dan Astrid. Program televisi dan siaran langsung Kompas.TV pun menjadi pembahasan pengguna media sosial. Kembali di dua arah, tadi segmen sebelumnya, PD Perjuangan, Pak Riapli mematakan harus ada leverage dari Cak Imin yang sudah mendeklarasikan sebagai calon wakil presiden, untuk bisa membuat nilai tambah ya. Bicara apa dengan persoalan-persoalan kalau dia jadi wakil presiden? Apa yang bisa dijawab dari PKB? Ya tentu kita kalau dari konteks sekarang ini kan yang baru mendeklarasikan Pak Jokowi kan, sementara yang lain belum jelas. Jadi nunggu? Bukan, sehingga kalau posisi sekarang ini memang PKB masukan yang kuat cenderung ke Pak Jokowi. Sebenarnya kalau dari konteks dengan bersama Pak Jokowi tentu kita melanjutkan yang belum tuntas dari Nawacita. Tapi apa artinya ketika Cak Imin menggunakan baju yang identik dengan Prabowo warna putih, kemudian dengan celana kaki warna krem? Itu kebetulan aja. Kebetulan? Bukan sinyal-sinyal juga? Enggak, itu karena kebetulan Cak Imin memang suka itu agak santri modern lah. Santri modern? Masih pun kantong empat tapi kan kerahnya keras santri. Ini gimana dari Gerindra melihatnya? Bagus, bagus saja. Mungkin Cak Imin sekarang lebih apa, lebih firm. Kali ini mohon maaf Mas, kan masih persepsi ya, masih duga-duga. Lebih firm dengan kita ya. Kita alhamdulillah sekali bisa bersama-sama berjuang dengan koalisi yang dibangun oleh Gerindra BKS dengan PKB misalkan, atau dengan demokron dengan PAN lebih bagus. Tapi prinsipnya, yang saya bilang tadi, bahwa kali situ dibangun dari awal, kesepakatan sampai awal, panjang sampai lima tahun. Apapun yang terjadi, kita harus sepakat. Tapi juga menunggu loh Gerindra akan mendeklarasikan siapa yang menjadi calon presidennya. Kalau Gerindra sudah final sih. Sudah pasti? Sebetulnya antara Pak Jakowi dengan Pak Prabowo, hari-hari ini sama. Beliau sama-sama galau, siapa jawab pres saya? Ini harus kita akui. Sama-sama galau, siapa jawab presnya? Maksud galau itu adalah, mungkin Pak Prabowo karena sudah kita berikan mandat untuk memilih siapa jawab presnya, beliau harus mendengarkan mitra koalisi, mendengarkan rakyat, siapa dari kalangan mana. Pak Jakowi pun juga begitu. Jadi sudah lah kita biarkan beliau berdua untuk berpikir jawab pres yang paling pas. Yang penting sepakat bahwa kita ini adalah memenuhi kewajiban undang-undang. Hak dari Ketua Umum Partai Politik. Jadi Ketua Umum Partai Politik ini semestinya wajib juga mencetak generasi-generasi baru. Ini kan kita baru reformasi, baru empat kali melakukan seperti ini. Ada diplomasi nasi goreng part ketiga? Saya berharap ya. Saya dengar begitu ya Pak. Masih terlalu terasa agak pedas cabainya itu. Masih berasa sampai sekarang. Jadi dalam waktu dekat juga akan bertemu dengan... Komunikasi dengan siapapun harus kita lakukan. Karena silaturahim sesama partai politik itu harus, itu keniscayaan. Sekali lagi, tidak ada satu partai pun yang bisa sendirian. Ya harus bergabung. Termasuk silaturahim dengan PKB karena waktu itu sudah sekali terjadi. PKB, Demokrat dan juga PAN. Ya, dua hari sebelum kami Rabi Menas, saya. Kemudian dari PKB Mas Lukmanul Hakim. Kemudian juga Mas... Tapi kalau sekarang ya jangan nasi goreng lah, nasi rawon. Ya boleh, gitu. Kalau nanti PDP ngajar diplomasi nasi rawon, monggo. Oke. Nah, terus berjalan. Karena memang komunikasi itu nggak boleh putus. Itulah esensi demokrasi. Jadi wacana poros ketiga masih belum menjadi fata morgana? Ada, tidak ada? Selalu terbuka. Sebelum janur kuning naik di tanggal 4 sampai 10 Agustus, semuanya masih bisa terjadi. PKB apa yang ditawarkan ini? PKB apa yang ditawarkan nanti untuk bisa poros, merapat ke poros mana? Atau mungkin ada poros ketiga. Poros Islam juga menjadi wacana oleh PKB waktu itu. Ya kalau kita sebelum diputuskan apapun kemungkinan, Dustar ya. Tetapi kan sampai saat ini fakta bahwa yang sudah mendeklarasikan adalah Pak Jokowi. Dan sekarang PKB masih di koalisi pemerintahan saat ini kan sampai 2019. Nah sehingga kita lihat nanti, kecuali memang Pak Prabowo sudah deklarasi atau Pak AHY memang deklarasi itu kan baru ada perhitungan lain. Kalau sekarang kan faktanya baru Pak Jokowi yang saat ini mendeklarasikan. Pak Prabowo mau deklarasi April ini? April ini? Kita tunggu. Deklarasinya April ini, apakah sekalian juga dengan calon wakil presiden ya? Yang kita harapkan begitu. Tapi kita lihat April ini kan ini mitra koalisi lagi berbuk. Tapi kita firm karena itu adalah usulan dari beberapa partai. April ini, awal April lah. April senter lagi, Demokrat sudah ada ketahuan. Kalau di Demokrat itu proses di kami, saya kira di partai lain juga punya mekanisme. Kami namanya Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi Partai yang memutuskan siapa calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi sebelum sampai ke sana tentulah elit partai di DPP melakukan komunikasi. Bisa ketua umum, bisa sekjen, bisa pengurus yang lain, satu dengan lain. Termasuk seperti malam hari ini di dua arah. Dan ini akan terus kita bangun bersama-sama. Yang kedua yang harus kita ingat, koalisi itu bagi Demokrat bukan penumpukan kekuasaan. Kita ingin koalisi itu bagaimana sama-sama ke depan untuk masyarakat yang lebih luas. Yang disebutkan Mas Arya Bima tadi. Dengan demikian, koalisi yang kita bangun adalah kalau Pak S.B. bilang kan ada tiga syarat. Kita bisa bersama-sama. Di situ ada kebersamaan, respek satu yang lain. Dan ayo kita rancang sama-sama. Itulah makna koalisi. Lalu apa yang menggerakkan Partai Demokrat untuk bisa merapat ke salah satu poros? Ya, tentu dialog dan visi yang bersama. Tapi jangan lupa syarat undang-undang untuk penuh 20 persen. Apapun nggak bisa, kalau nggak ketemu ini 20 persennya. Karena itu antara memenuhi 20 persen, syarat untuk mengajukan. Dengan visi dan misi tadi, itu paralel berjalan. Sehingga kemarin Rapimnas kami sudah lepas dulu. Ini AHY punya pandangan dan visinya. Lalu berdialog untuk mencari bagaimana 20 persen tadi. Menjelang April deklarasi dari Partai Gerindra soal Prabowo menjadi calon presiden. Dan juga ada calon wakil presiden yang juga akan deklarasikan. PDI Perjuangan akan gerak cepat atau metensi saja? Ya, kalau PDI Perjuangan tradisi ini juga cukup melembaga ya. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putih, mempunyai mekanisme demokrasi kepartean yang sudah cukup permanen. Untuk kepala daerah sampai presiden. Dan tentunya yang namanya wakil presiden, itu tentu ada suatu kesepakatan yang pertama dengan presiden. Saya kira Ketua Umum Partai, terutama pengusung dan pendukung, tentu akan membicarakan ini tidak hanya bicara orang, atau bagaimana pasangan itu memperkuat elektabilitas, tapi bagaimana pasangan itu mampu memahami persoalan mendasar, sampai yang tidak mendasar persoalan rakyat dan bangsa ini. Yang itu tidak hanya sekedar bicara menang dan kalah, atau yudapet apa, saya dapet apa, tapi mampukah pasangan kita kalau menang nanti menindaklanjuti, menyelesaikan nawacita pertama yang sekarang ini menjadi fondasi untuk tinggal landas di nawacita kedua. Ini saya kira lebih penting. Dan sekali lagi, untuk para kandidat calon wapres di masing-masing partai, saya kira lebih bicara yang lebih substansial terhadap persoalan-persoalan bangsa ini ke depan. Selain bicara, kira-kira yang paling cocok saya berpasangan dengan siapa untuk menang. Ini yang saya katakan tadi, Mbak Windy, agak kasar, jangan terjadi penggoblukan secara nasional. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa lewat proses pendidikan berbentuk. Menantang orang-orang yang sudah mendeklarasikan menjadi wakil presiden, orang-orang yang didorong untuk menjadi calon wakil presiden. Ditingkatkan kualitasnya, termasuk kepada kita tidak melihat Pak Prabowo sebagai lawan. Apapun mitra berdemokrasi kita adalah perlu untuk saling antar pemimpin bangsa dan ketua partai ini untuk mendewasakan diri dalam kita berdemokrasi. Ini artinya juga membuka tangan juga PDI Perjuangan karena disebutkan kepada orang-orang nanti diajukan dalam poros baru jika memang terbentuk. Kami akan bahas selepas jadah. Para bintang paslon, cagup dan cawagup. Komitmen untuk menjadi media terdepan terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas TV menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas TV hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru Kompas.TV memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch-up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.TV. Media sosial Kompas.TV berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi. Kompas.TV peduli isu sosial dan lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, digital Kompas.TV membuat video siris bertema hutan Indonesia dengan dukungan musisi tanah air seperti Glenn Fredly dan Astrid. Program televisi dan siaran langsung Kompas.TV pun menjadi pembahasan pengguna media sosial dan menjadi trending topic di Indonesia. Misalnya, saat debat pilkada Jakarta lalu, Kompas.TV yang juga menyiarkan tayangan debat pilkada melalui platform pesan Line dua kali memecahkan rekor penonton live streaming terbesar di Line Indonesia hingga mencapai 4,5 juta penonton serentak. Iklan kampanye digital Kompas.TV bekerja sama dengan penulis muda Raditya Dika terpilih menjadi iklan terpopuler YouTube Indonesia tahun 2015 versi Google. Berdasarkan data CrowdTangle, alat pemantau konten berita, di tahun ini, interaksi Kompas.TV dengan pemirsa-nya melalui Facebook dan Twitter paling tinggi di antara akun televisi berita Indonesia lainnya. Tak hanya itu, 27 Oktober mendatang, Kompas.TV akan menerima penghargaan dari platform layanan pesan Line sebagai pemenang kategori interaksi timeline tertinggi atau Most Engaging Timeline in 2017. Komitmen untuk menjadi media terdepan terus kami buktikan dengan menyajikan informasi independen terpercaya. Kompas.TV menyadari kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan perubahan perilaku masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi. Kompas.TV menjawab tantangan mewujudkan cita-cita beyond television. Kompas.TV, hadir menyapa pemirsa setia melalui berbagai platform digital. Situs video terbaru Kompas.TV memberi kemudahan pengguna internet mengakses informasi 24 jam dalam bentuk video on demand, catch-up TV, serta live streaming siaran televisi dengan kualitas high definition. Tim digital Kompas.TV juga membuat video eksklusif format digital yang hanya bisa disaksikan melalui situs Kompas.TV. Media sosial Kompas.TV berkembang pesat hingga menjadi yang terdepan memberikan informasi. Kompas.TV peduli isu sosial dan lingkungan. Bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, digital Kompas.TV membuat video siris bertema hutan Indonesia dengan dukungan musisi tanah air seperti Glenn Fredly dan Astrid. Program televisi dan siaran langsung Kompas.TV pun menjadi pembahasan pengguna media sosial. Anda kembali di dua arah. Jokowi sudah dideklarasikan sebagai calon presiden. April nanti, Partai Grindra akan mendeklarasikan Prabowo sebagai calon presiden. Lalu masih mungkinkah terbentuknya poros baru? Kamu tanyakan kepada pengguna internet atau netizen. Dan ini dia jawaban mereka. Poros baru sangat diharapkan ada penyegaran dan mungkin justru orang di poros baru itulah yang dibutuhkan. Indonesia tidak hanya Jawa, ada baiknya calon presiden dari luar pulau Jawa yang visioner, siap berkoraborasi dan siap berjuang. Untuk Indonesia, ini pendapat dari Aang Suhendar. Kemudian dari Andika, menyatakan pilpres itu harga logistiknya sangat mahal. Lebih baik bergabung dengan capres yang paling berpeluang menang, ketimbang maju tapi kalah. Realistis sajalah karena poros baru hanyalah ilusi. Wah, pedes sekali ini ilusi. Oke, Pak Inca, poros baru. Jadi, menurut Anda poros baru mungkinkah akan terjadi? Dan pertanyaan saya yang dari tadi ingin saya tanyakan kepada Anda, apa sih sebenarnya di Tunggu Demokrat untuk bisa menentukan akan ada poros, mendekat ke poros yang sudah terbentuk atau ada poros baru? Biarkan pintu KPU dibuka, pendaftaran tanggal 4 sampai 8 Agustus untuk kita sampai ke sana. Dan sebelum sampai ke sana, komunikasinya akan terus berjalan. Kapan akan mendapatkan pasangan yang tepat untuk maju, masih cukup banyak. Sehingga poros-poros atau apapun istilahnya, jangan ditutup dulu. Dan Demokrat akan terus melakukan komunikasi itu. Kemarin kami sudah melepaskan satu peristiwa politik yang saya kira menyegarkan kita semua, menyejukkan kita semua. Dan Presiden Jokowi melakukan pidato yang luar biasa, menyejukkan buat kita semua. Dan pesan itu saya kira pesan yang bagus untuk kita. Pak Arya Bima, soal poros baru, soal kedekatan antara Jokowi dan juga Partai Demokrat. Kalau poros lama itu ternyata lebih bisa menyegarkan kenapa harus ada poros baru. Jadi saya tetap melihat bahwa berdemokrasi ini adalah salah satu langkah kita di dalam berbangsa. Jadi jangan bicara poros-porosan ya. Saya lebih bicara pemilu ini jangan mereproduksi konflik. Pemilu ini harus memberi penguatan terhadap proses integrasi bangsa dan proses mencederakan rakyat. Ekses demokrasi rakyat sekarang ini melihat bagaimana tingginya intoleransi yang sekarang ini berkembang karena faktor pemilihan-pemilihan termasuk Pilpres. Dan kita harapkan dalam Pilpres besok maupun Pilkada, hal yang menyangkut intoleransi ini harus tidak ada. Yang kedua rakyat jenuh juga produk demokrasi eksesnya adalah korupsi. Ibu Megawati Soekarno Putih terus menerus bicara dua hal ini. Bahwa dalam berdemokrasi dari Pilkada Pilek dalam Pilpres, masalah intoleransi dan masalah korupsi harus tidak ada, harus kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan. Di situ kita baru bicara pasangan siapa yang sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan ini. Pasangan siapa yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kalau dari Pertanyaan Gerindra silahkan. Menangkapi yang disampaikan Mas Bimimah, kalau Gerindra dan Pak Prabowo final lah intoleransi kan memang kita sudah sepakat. Itu adalah sesuatu hal yang memang... Tanggung jawab kita bersama itu. Tanggung jawab bersama. Ya betul. Harus, harus. Karena ini persoalan hanya memilih pimpinan saja, enggak ada interaksi. Pancasila enggak boleh dikorbankan dengan hal-hal lainnya. Soal Capres dan Cawapres dari Pertanyaan Pemimpinan. Soal Capres dan Cawapres, kita sepakat saja mau poros baru lebih baik, enggak ada poros baru lebih baik juga. Lebih baik juga ya poros baru. Tapi prinsipnya Pak Prabowo ini pasti maju karena apa? Ini kan kita tahulah hasil kerja Pak Jokowi hampir mau lima tahun. Kita ingin memberikan hal-hal yang baru, visioner yang baru. Tapi prinsipnya mengenangkat jenisian tadi, kalau memang sebelum ini sih, ini adalah niat baik dari tiga kota-kota politik yang masih belum menyampaikan ada di poros mana. Ada di poros mana, termasuk PKB. Apakah PKB tidak berbicara soal poros baru? Silahkan. Ya yang pertama tentu demokrasi secara sah memberikan ruang yang munculnya poros kan, termasuk poros ketiga. Yang paling penting adalah siapapun nanti yang muncul dan yang menjadi pilihan rakyat, ya kita hargai, kita hormati, kita terima itu sebagai pemenang. Nah itulah berdemokrasi yang baik. Sehingga, ya kami menyambut baik apakah dua kandidat, apakah tiga kandidat. Artinya rakyat diberikan pilihan, yang penting kita lakukan pemilu secara baik, cara damai dan persolat intoleransi, ya seharusnya sudah final buat kita kok itu. Kalau ada di sebut tadi, poros ketinggalannya ilusi? Ya kembali ya baru sama lah. Ya bisa enggak, artinya sekarang enggak ilusi, soalnya kan masih ada 40 persen lebih kan, kalau secara undang-undang. Tapi Anda melihat mungkin kali terjadi? Anda melihat ke depannya mungkin kali terjadi? Kedepannya kalau dari komunikasi ini seperti hanya dua kandidat. Dua, oke. Kita tunggu, semua masih sangat cair, semua bisa terjadi di politik, waktunya masih cukup lama menjelang Pilpres 2019. Saya tutup dua arah malam hari ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.